Hai guys, welcome back to my channel Orea Pianus Nah, malam ini kita mau sharing Gimana caranya untuk mendapatkan cengkok dangdut yang tepat Dan kita sama-sama belajar Gimana caranya untuk mendapatkan cengkok dangdut Dari Maunya seperti apa gitu kan Jadi, kalau saya memang ini ya Autodidak sendiri dan belajar sendiri Kayak musik sama nyanyi Itu memang aku autodidak sendiri dan itu belajar sendiri Tanpa ada yang ajarin sama sekali Nah, menurut saya ya Kalau misalnya kita menyanyi itu lagu dangdut Itu harus mempunyai cengkok yang mungkin buat kita tuh kayak Enak didengar gitu loh Ketika nyanyi enak gitu kan Mungkin kita contohin satu lagu dulu kali ya Lagu dari miliknya ini ya Aku suka banget lagu dari miliknya Lesty itu yang egois Nah, kita ambil sedikit-sedikit gitu ya Mengapa tak mencoba Nah, jadi sebenarnya itu Ini agak ketinggian Mengapa tak mencoba Gitu kan Mungkin kita ambil rendahnya Mengapa tak mencoba Jujur pada hati kita Kasih Pertengkaran ini Tak mungkin ada Selamanya Lanjutnya Seandainya saja Mau Sedikit Menyalah Kasih Nah, jadi kayak gitu sebenarnya Harus dapat Kasih Mengapa tak mencoba Jujur Jujur Pada hati Kita Kasih Gitu Jadi Sama-sama sama Itu kayak lagu Apa Eri Susan juga Saya berarti tuh Cuma kita lagu Muara Kasih Bunda Bunda Eh, agak senang Bun Bunda Bunda Engkau lah Muara Kasih Dan sayang Apapun Pasti Kau Lakukan Untuk diriku Untuk diriku Yang kau Sayang Untuk diriku Yang kau Sayang Saat Saat diriku Dekat Dalam Sentuhan Perlu Kesih Dan sayang Saat Ku jauh Dari Jangkauan Doamu Kau Sertakan Gitu Jadi kayak Kita harus dapat Ketika kita memang Kayak gak sampaikan Tapi harus disampaikan Gitu Jadi Sebenarnya nyanyi itu Memang kita harus menyampaikan Apa yang ada dalam Misi hati kita Dan itu sebenarnya harus heal Gitu Jadi gak ada kayak dibuat-buat Maafkan diriku Buntah Kadang tak sengaja Aku membuat Relum hatimu Terluka Ku ingin kau tahu Buntah Betapa ku Mencintaimu Lebih dari Segalanya Jadi kayak gitu Jadi Dangdut itu harus Maafkan diriku Buntah Kadang tak sengaja Aku membuat Relum hatimu Terluka Jadi kalau cengkonya Harus dapat Dan itu kayak Kalau misalnya kita gak dapat Itu penyampaian itu gak ada Jadi Buat teman-teman semuanya Jangan lupa Comment and subscribe Youtube channel aku Kalau misalnya Ada sesuatu yang mau disampaikan Silahkan komen di bawah ini Kita juga Sama-sama belajar Jadi kita juga sama-sama Dapat ilmu Gitu kan Sama-sama belajar Kita saling kasih tahu Kita saling mensupport Satu sama lainnya Gitu kan Saya bukan berarti Saya lebih pintar Atau saya lebih tahu Cuma saya pengen Share itu buat teman-teman Gimana caranya Jadi kalau kita nyanyi Dikondisikan Perut juga Jangan terlalu kosong Jangan terlalu banyak juga Maksudnya Jangan terlalu kosong Jangan terlalu kenyang Gitu Jadi kayak Kita harus Dapat Gitu kan Jadi kalau nyanyi Usahakan Jangan Apa ya Kebanyakan Luka gini Tapi emang harus Maafkan diriku Buntah Kadang tak Sengaja Itu sebenarnya masih rendah Kalau biasanya Aku agak tinggi Cuma karena memang Gak apa-apa juga Kita selalu-selalu belajar Oke jangan lupa Comment and subscribe Youtube channel